Bab 160, Pertunjukan Yang Bagus Kuat, Aneh, Garang, Kejam Yulun Zenjung tiba-tiba mengejutkan semua orang, sehingga semua orang di alam Zen Seng tidak berani mengatakan apapun. Tekanan terus menyebar, menjadi semakin kuat dan mencekik. Tampaknya langit akan runtuh, seolah-olah akan menghancurkan semua orang. Saya menyerah, akhirnya seseorang tidak dapat menahan tekanan yang semakin besar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Aku juga menyerah, saya bersedia menyerah. Kekuatannya lebih kuat dari rakyat, jika Anda terus melawan, satu-satunya jalan keluar adalah dibunuh. Meski tidak mudah untuk berkultivasi ke alam suci sejati, dan tidak rela menyerah kepada orang lain, terutama orang yang tidak diketahui asal-usulnya, Anda tetap perlu mengambil pilihan dalam menghadapi kematian. Berkultivasi tidaklah mudah. Jika Anda mati di sini, semua usaha Anda di masa lalu akan sia-sia. Sekarang bisa dikatakan saya harus pasrah. Selama saya pergi dari sini, langit luas dan alam semesta tidak ada habisnya. Saya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dan saya masih bisa merasa nyaman. Kanan dan kiri, pasrah hanyalah sebuah kata. Bagus sekali, kamu membuat pilihan yang tepat. Zen Jun. Yuhun langsung terkekeh, matanya bersinar dengan cahaya hitam, sangat misterius. Sekarang, lepaskan jiwamu, jangan melakukan perlawanan apapun, aku ingin berada di dalam jiwamu, benih jiwa di dalamnya. Apa? Ekspresi orang-orang di alam suci sejati berubah drastis saat mereka berbicara tentang penyerahan diri. Anda harus membuka jiwa Anda dan ditanami apa yang disebut benih jiwa oleh lawan. Meskipun Anda tidak tahu apa itu benih jiwa, Anda harus membuka jiwa Anda sendiri tanpa ada perlawanan terhadap penanaman benih jiwa itu bukan menjadi hal yang baik. Anda harus tahu bahwa bagi sebagian besar kultifator, jiwa sangatlah penting dan relatif lemah. Begitu benih jiwa ditanam, hidup dan mati dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Saya bersedia untuk menyerah, tetapi saya tidak dapat menanam benih jiwa apapun. Kalau begitu pergilah mati, ekspresi Zen Jun Yuhun tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Dia menunjuk lagi, dan guntur perak terang melesat dari udara dalam sekejap, menghancurkan segalanya ke arah Zen-Zen yang membuka mulutnya dan menolak menanam benih jiwa alam suci dipenuhi dengan kejutan vakum, dibuat dengan tinta tebal, berubah menjadi hitam pekat, dan kekuatan penghancurnya menakutkan dan menakutkan. Ledakan dan bunuh Dengan satu jari guntur, dia langsung terbunuh berkeping-keping. Apakah menurutmu satu kata penyerahan diri saja sudah cukup? Setelah Zen Jun Yuhun menunjuk ke arah si pembunuh, dia menjentikkan jarinya dan berkata dengan ringan, menanam benih jiwa adalah penyerahan diri yang sebenarnya. Taat dan lepaskan jiwamu dan biarkan Tuhan menanam benih jiwa. Hanya dengan cara inilah kami bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan. Ketiga orang itu segera berkata, terlihat seperti mereka setia dan perhatian pada Tuhannya. Hari ini, kami berdua benar-benar menonton pertunjukan yang bagus. Tepat ketika orang-orang di alam suci sejati ragu-ragu, mengembara antara hidup dan mati atau dikendalikan, tawa tiba-tiba datang dari jauh. Terdengar di mana-mana. Pernyataan yang meremehkan, begitu tenang dan tanpa beban, langsung membuat semua orang terkejut dan memandangnya satu demi satu. Menurutku berapa lama kamu akan bersembunyi? Ekspresi Yuhun Zenjung tidak berubah. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dengan tatapan yang agak sinis, matanya sangat gelap, seperti air yang berfluktuasi tanpa henti. Tuan sejati Yuhun bertanggung jawab atas dunia kecil ini. Secara alami, segala sesuatu di dunia kecil ini berada dalam persepsi dan kendalinya. Meskipun Chen Zong dan Yung Yang Sin menahan aura mereka untuk menyembunyikan tubuh mereka, mereka tidak dapat bersembunyi dari persepsi Tuan Sejati Yuhun. Namun, Yuhun Zenjung tidak pernah menunjukkannya, karena dia berencana untuk menaklukkan orang-orang suci sejati ini terlebih dahulu, dan kemudian menangani dua tikus kecil yang bersembunyi. Tanpa diduga, mereka terungkap terlebih dahulu. Chen Zong sebenarnya tidak peduli jika ditemukan oleh pihak lain. Lagi pula, ketika Tuan Sejati Yuhun muncul pada saat itu, Chen Zong merasakan kekuatan tak terlihat menguncinya dan ditemukan oleh pihak lain. Nah, dalam hal ini, tidak perlu menyembunyikannya terlalu lama. Faktanya, Chen Zong lah yang tidak ingin melihat orang-orang suci sejati ini ditanami benih jiwa oleh apa yang disebut Raja Sejati yang mengendalikan jiwa, sehingga hidup dan mati mereka akan dikendalikan olehnya. Ratusan orang suci sejati dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di wilayah ras manusia dan masyarakat primitif. Anda harus tahu bahwa di Gunung Taihau saat ini, jumlah orang suci sejati kurang dari sepuluh, dan ada ratusan alam suci sejati. Sekalipun kebanyakan dari alam suci sejati sangat biasa, alam suci sejati adalah alam suci sejati dan tidak dapat dibandingkan dengan praktisi biasa. Jika ratusan alam suci sejati dikendalikan oleh benih jiwa yang ditanam oleh Tuhan sejati yang mengendalikan jiwa ini, Tuhan tahu masalah apa yang akan terjadi pada saat itu. Tidak peduli bagaimana Anda memandang Tuhan sejati yang mengendalikan jiwa ini, Dia bukanlah hal yang baik, dan Dia mungkin mengganggu umat manusia asli. Wilayah tersebut akan menyebabkan perang, dan bahkan akan menyebar ke Gunung Taihau. Untuk menghindari masalah selanjutnya, serta alasan lain, Chen Zong berinisiatif untuk muncul. Semua orang di alam suci sejati terkejut, kapan? Kapan kedua orang itu masuk? Apakah kamu baru saja masuk? Atau apakah Anda sudah lama berada di sini? Zenzong Yuhun, siapa kamu? Chen Zong masih sedikit penasaran dengan hal ini. Kirim ke Ben Zenzong, tentu kamu tahu. Yuhun Zenzong tersenyum licik. Kirim, Chen Zong tersenyum dan berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi. Kalau begitu, matilah. Sebelum Yuhun Zenzong menyelesaikan kata-katanya, dia segera mengangkat jarinya dan menunjukkannya. Cahaya perak terang meledak, mengembun, dan bertabrakan di ujung jari, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan, langsung menerobos udara dan meledak ke arah Chen Zong, berniat membunuhnya berkeping-keping seperti orang suci sejat lainnya sebelumnya. Kekuatan dunia kecil ini terintegrasi ke dalamnya, seolah-olah dibuat dan direndam oleh tinta tebal, membuat guntur ini berubah menjadi hitam pekat, dan kekuatan destruktif yang dipancarkannya menjadi lebih menakutkan, dan juga membawa rasa dingin yang menakutkan. Guntur hitam pekat itu sangat cepat, dan langsung menghantam Chen Zong. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan sebelumnya, menyaksikan orang ini langsung terbunuh oleh guntur hitam pekat. Chen Zong tetap tidak bergerak seolah-olah dia tidak menyadarinya, seolah-olah dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, ketika guntur gelap melanda di depannya, dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya seperti pedang. Ini adalah pernyataan yang meremehkan, seolah-olah tidak mengandung kekuatan apapun, tetapi pada saat ia mengenai guntur hitam, ia memblokir pemboman guntur hitam dan mengalahkannya. Adegan ini langsung membuat semua orang tercengang. Inilah orang pertama yang memblokir serangan Lord Yuhun, yang tentunya akan membuat orang kaget. Lord Yuhun sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menahan pukulan seperti itu darinya. Yang disebut Dewa Petir ini adalah tubuh roh petir yang terlahir secara alami. Dia dapat mempraktikkan jalan guntur seperti ikan di air, dan juga sangat mudah untuk memahami jalan guntur jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama, dan dia juga termasuk di antara mereka. Yang disebut Keostru Ranking berada di urutan kelima. Daftar Keostru adalah daftar yang sangat otoritatif di wilayah ras manusia asli. Semua yang ada di dalamnya adalah makhluk yang sangat kuat, dan Yuhui Senjun adalah yang terbaik di antara mereka. Setelah dirasuki oleh tubuhnya, dia cocok dengan beberapa kekuatan dunia kecil ini, dan kekuatan serangannya menjadi semakin kuat, benar-benar melampaui Dewa Petir sebelumnya. Serangan dengan kekuatan seperti itu tidak mampu mengalahkannya lawan, dan bahkan diblok oleh jari lawan. Siapa orang ini? Mungkinkah kekuatannya lebih kuat dari Dewa Petir? Saat pikirannya berubah, dia melihat jari Chen Zhong menunjuk ke kehampaan seperti pedang. Ada sinar cahaya dingin samar yang mekar di ujung jari tampaknya begitu jauh muncul di depan Yuhui Senjun, niat membunuh yang mengerikan secara langsung berdampak pada kehendak ilahi Raja Sejati yang mengendalikan jiwa. Kengerian Lord Yuhui segera bereaksi dan dengan cepat mengerahkan kekuatannya untuk menahan pemotongan sinar cahaya pedang ini. Di saat yang sama, kehendak sucinya juga ditingkatkan secara ekstrim untuk memblokir invasi niat membunuh, tapi dia langsung berhasil dipukul mundur ratusan kali, meter. Energi pedang melonjak, di bawah serangan itu, tubuhnya semakin diserang dan sepertinya terus-menerus dipotong. Kekuatan reguler Chen Zong berada pada level Super Saint Realm. Bahkan jika dia tidak menghunus pedangnya dan mengacu pada padang, dia masih bisa mencapai level Super Saint Realm bahkan jika dia dikalahkan oleh Tuan Sejati Yuhun yang merebut tubuhnya, dan dengan dunia kecil di sekelilingnya, kekuatannya masih berada pada level alam suci sejati, yang setara dengan iblis teratas, Raja. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di alam suci sejati. Siapa orang ini? Kekuatannya begitu kuat dan menakutkan, sungguh mengerikan. Siapa kamu? Zen Jung Yuhun menghilangkan energi pedang yang menyerang tubuhnya, sambil menatap Chen Zong, matanya menjadi lebih gelap dan lebih dalam, dan nadanya sangat seram. Chen Zong, kepala sekolah gulung tai hau dan pendekar pedang yang tak tertandingi. Chen Zong merespons dengan tidak tergesa-gesa. Nama sepuluh besar dalam daftar keostru juga akan berubah. Mereka biasanya akan dimahkotai dengan semacam Raja Dewa. Misalnya, penguasa istana api menyilaukan disebut penguasa api menyilaukan, penguasa Dewa Petir, yang berada di peringkat kelima dalam daftar sejati kekacauan, seperti lima penguasa pedang tertinggi kedua dan ketiga, penguasa Dewa Seratus Pedang, dan penguasa Dewa Beladiri yang menduduki peringkat pertama dalam daftar sejati kekacauan, Del. Tapi Chen Zong tidak menantang sepuluh besar di keostru list, hanya karena tidak diperlukan. Saat ini, kekuatan Chen Zong telah melampaui level keostru ranking. Bahkan Marsial God Lord yang menempati peringkat pertama di keostru ranking tidak dapat dibandingkan dengan Chen Zong. Dengan cara ini, Chen Zong dikenal sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi hingga saat ini. Tapi sekarang semua orang punya ide. Orang ini seharusnya bukanlah master pedang yang tak tertandingi, tapi penguasa pedang ilahi yang tak tertandingi. Tingkat kekuatan ini pasti termasuk dalam sepuluh besar di keostru ranking, atau bahkan di antara lima besar. Tidak peduli siapa kamu, Ben Zan Jun akan memberimu kesempatan. Yuhung Zan Jun menatap Chen Zong dan berkata dengan suara aneh, kirim ke Ben Zan Jun, dan Ben Zan Jun akan memberimu kesempatan tertinggi untuk menjadi manusia setengah dewa, peluang. Kamu sendiri bahkan bukan manusia setengah dewa, bagaimana kamu bisa mendapatkan kesempatan ini? Chen Zong tersenyum tidak setuju. Jika ada kesempatan untuk menjadi manusia setengah dewa, maka tentunya Anda harus memanfaatkannya sendiri terlebih dahulu, baru membicarakan hal lain. Tampaknya Chen Zong telah memukulnya di tempat yang sakit, ekspresi Yuhung Zan Jun menjadi semakin suram. Dia memang memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi demigod, tetapi sangat disayangkan ada beberapa kecelakaan yang menyebabkan kegagalan, dan dia baru saja jatuh ke tahap ini. Kalau tidak, dia pasti sudah dipromosikan menjadi demigod. Dia adalah demigod dari atas, jadi tidak perlu menyerang sekelompok semut untuk mengendalikan mereka. Tidak ada gunanya membuatmu kesal. Rambut panjang Yuhung Zan Jun tiba-tiba menjadi marah dan berkibar tertiup angin kencang. Bersambung Bab 161, Siapa Yang Tak Terkalahkan Saudaraku, Liu Dao keluar untuk urusan bisnis hari ini dan pulang terlambat. Ini pembaruan kedua. Angin menderu menyapu langit dan bumi, dan guntur menderu ke segala arah. Lord Yuhung melayang di udara, dengan sembaran petir yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, dan satu demi satu meraung seperti naga yang marah, melepaskan kekuatan mengerikan secara sembarangan, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Aura yang sangat kuat terus-menerus muncul dari tubuh Tuan Sejati Yuhung, melampaui batas aslinya dan naik menuju yang lebih tinggi dan lebih kuat. Rambut panjangnya melayang, seolah-olah Dewa Iblis telah turun, dan mata yang gelap dan dalam berputar tanpa henti, seolah-olah dua pusaran air menelan segalanya keluar. Perasaan tertelan sungguh menakutkan, dan aku segera berbalik dan tidak berani menatap lagi. Chen Song tampak tenang dan menatap Zen Jun Yuhun tanpa rasa takut. Dia segera merasakan dengan jelas bahwa mata orang lain berputar seperti dua pusaran air, membuat jiwanya terasa seperti hendak bergerak, seolah hendak meninggalkan tubuh, lemparkan dirimu ke pusaran mata lawan, lalu ditelan dan dicekip olehnya. Namun, jiwa Chen Song pada dasarnya sangat kuat, dan intensitas kehendak ilahi bahkan lebih mencengangkan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali. Chen Song benar-benar ingin melihat metode lain apa yang dimiliki master pengendali jiwa, bahkan jika ini adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh pihak lain. Terlarang, Yuhun Zen Jun tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Song, dan jari itu sepertinya mengandung misteri tertinggi. Dalam sekejap, Chen Song merasakan kekuatan tak terlihat datang, mengindasnya dari segala arah, dan sepertinya ada kekuatan yang telah ada, menarik diri. Vitalitas langit dan bumi lenyap, lenyap sama sekali, dan tidak bisa dirasakan sama sekali. Bahkan jalannya juga lenyap dan tidak bisa dirasakan. Melihat perasaan pihak lain tentang vitalitas langit dan bumi serta jalan langit dan bumi dihalangi olehnya tanpa perlawanan apapun, Zen Jun Yuhun tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis, di dunia ini, aku adalah Tuhan, yang mengendalikan segalanya, merampasmu tentang vitalitas langit dan bumi serta jalan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetap berada di bawah kekuasaanku. Ekspresi para orang suci sejati lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Bagi para kultifator, vitalitas langit dan bumi serta jalan langit dan bumi sangatlah penting. Jika hilang, kekuatan kultifator akan sangat berkurang, lebih dari dua kali lipat, dan sekali kekuatan dikonsumsi, akan sulit untuk pulih. Lebih cepat. Bisa dikatakan begitu seseorang kehilangan rasa vitalitas langit dan bumi serta jalan langit dan bumi, ia akan langsung menjadi sepotong ikan di talenan dan disembeli oleh orang lain. Apalagi, Chen Song tenang, seolah dewa tua itu ada di sana, seolah dia tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun. Apa? Zen Jung Yuhun bingung dan menunjukkan sedikit keraguan. Apakah ada cara lain? Chen Song berbicara lagi dengan senyuman di wajahnya, membuat orang suci sejati lainnya tercengang, mengira Chen Song gila. Vitalitas langit dan bumi serta pengertian jalan langit dan bumi telah dirampas oleh pihak lain. Ini setara dengan harimau tanpa gigi dan cakar, dan ancamannya sangat berkurang. Seperti yang diketahui semua orang, Chen Song sama sekali tidak bergantung pada vitalitas langit dan bumi dan jalan langit dan bumi dari luar. Tubuh abadi alam semesta berdiri sendiri dan bersirkulasi tanpa henti, puas. Pedang ada di dalam tubuh dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal dan tidak terpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, apa yang disebut pelarangan dan perampasan perasaan Chen Song terhadap vitalitas langit dan bumi dan jalan besar langit dan bumi oleh Yuhun Zen Jung sama sekali tidak berguna. Sudah cukup, Yuhun Zen Jung juga mengerti maksud Chen Song, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, suaranya yang serang dipenuhi amarah, dan dia mengambil tindakan lagi. Dengan suara gemuruh, ada cahaya guntur yang menakutkan setebal pinggang, seperti naga yang mengaung dan marah, langsung jatuh dari awan gelap yang tebal dan menindas di atas. Cahaya guntur yang gelap itu sangat dalam, dan nafasnya terasa menindas, seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Tirani aura itu dua kali lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan ekspresi semua orang suci sejati berubah secara drastis, bahkan 20 atau lebih ahli tak tertandingi dalam daftar sejati kekacauan mungkin cukup untuk membunuh mereka meledak dan terbunuh, belum lagi kehilangan vitalitas langit dan bumi serta rasa jalan besar langit dan bunyi. Chen Zhong menggelengkan kepalanya sedikit, melambaikan tangan kanannya, dan pedang pikiran surgawi terhunus dalam. Sekejap, dan dia mengebas dua pedang dalam sekejap. Pedang pertama dihantamkan langsung ke langit, menghancurkan petir hitam kehancuran, sekuat mematahkan bambu, dan terpotong seluruhnya. Pedang kedua menyerang langsung ke arah Tuhan sejati Yuhun. Pukulan tak terduga dan tak tertahankan menghantam Tuhan sejati Yuhun. Ketika Tuhan sejati Yuhun terkena pedang Chen Zhong, wajahnya masih penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah pihak lain telah dilarang oleh dirinya sendiri dan kehilangan kesadarannya akan vitalitas langit dan bumi serta jalan langit dan bumi? Mengapa dia masih bisa menunjukkan kekuatan yang begitu kuat sangatlah tidak masuk akal? Di bawah pedang itu, tubuh Tuhan sejati Yuhun langsung terpotong, tetapi sembuh dengan cepat. Tingkat kultivasi yang kuat, terutama di dunia kecil ini, membuat kekuatan budidaya Raja Sejati yang mengendalikan jiwa menjadi besar dan tidak mudah untuk dibunuh. Kematian Setelah bereaksi, Tuhan sejati Yuhun benar-benar marah. Langit dan bumi meraung dan berguncang tanpa henti. Kekuatan tirani berubah menjadi petir dan ditembakkan dari langit Yuhun. Tuhan jiwa sendiri. Apakah Anda ingin bunuh diri? Tidak. Saat guntur hitam legam membombardir tubuh Tuhan sejati Yuhun, aura tubuh Tuhan sejati Yuhun meningkat dan melonjak dalam sekejap. Itu terus naik dan naik, naik menuju kekuatan yang lebih besar cahaya guntur yang gelap. Di dalam, seolah-olah iblis guntur keluar dari kegelapan, sombong dan sombong. Ekspresi Chen Zhong sedikit serius, tapi matanya sedikit lebih bersemangat. Sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, Lord Yuhun yang sebenarnya sangatlah kuat. Dia telah melampaui level alam saint sejati dan mencapai level alam super saint kuat. Alam super suci biasa terus-menerus mendekati alam super suci teratas, dan akhirnya mencapai tingkat alam super suci teratas dan menjadi stabil. Kekuatan alam super suci teratas bisa dikatakan tak terkalahkan di luar tiga dinasti dewa besar. Aura menakutkan terus menyebar, melonjak seperti gelombang besar, menyebabkan ekspresi ratusan orang suci sejati berubah secara drastis. Mereka hanya merasa seluruh tubuh mereka berada di bawah tekanan yang tak terlukiskan, membuat mereka merasa sangat tertekan, seolah-olah dalam hal ini, menghadapi semua tekanan, dia tampak tertekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak nyaman. Ini sangat tidak nyaman, tapi juga sangat menakutkan. Tirani aura semacam ini sungguh luar biasa, dan tidak mungkin memperkirakan bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan. Apakah ini masih merupakan alam suci sejati? Dibandingkan dengan Raja Petir sebelumnya, aura Raja Jiwa ini telah diperkuat berkali-kali. Kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Aku akan melatihmu menjadi budak jiwa, dan kamu akan didorong olehku selamanya. Suara Tuan Sejati Yuhun terdengar tumpang tindih, seolah-olah banyak orang mengatakan hal yang sama di pada saat yang sama, nada setiap suara berbeda-beda, ada yang tajam, ada yang dalam, ada yang bernada tinggi, dan ada yang serak, jika digabungkan menjadi satu suara, mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, begitu suram hingga membuat orang merasa kedinginan. Ketika suara itu jatuh, Zenjung Yuhun mengambil tindakan lagi, meledakan dengan telapak tangan, dan kelima jarinya menghantam udara seperti gunung. Dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dia meledakan langsung ke arah Chen Sung seolah-olah dia akan menghancurkan segalanya. Langit dan bumi bergemuruh, dan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak, bergerak tanpa henti, sepertinya mampu. Menghancurkan segalanya. Kekuatan pukulan ini memang sangat kuat, begitu kejam sehingga ekspresi Chen Zong menjadi serius. Memotong. Bintang Abadi. Hantu bintang-bintang kuno tiba-tiba muncul dari kehampaan, berputar seolah-olah mereka telah turun dari ruang dan waktu kuno ke dunia kecil ini. Mereka membawa keagungan mendominasi yang tak tertandingi dan menindas mereka dengan sikap yang sangat arogan. Bintang-bintang membombardir, dan telapak tangan raksasa terbang melintasi langit. Mereka bertabrakan sejenak, dan pada napas berikutnya, guntur gelap di telapak tangan raksasa itu meledak, mengamuk tanpa henti dan hebat, dan segera menghancurkan bayangan bintang-bintang. Chen Zong, yang tidak dipersenjatai dengan armor pedang dewa kuno, hanya berada di level alam super suci biasa. Dia mungkin lebih kuat dari alam super suci biasa, tetapi dia masih belum bisa mencapai level alam super suci teratas. Setelah menghancurkan hantu bintang dengan telapak tangannya yang besar, dia terus menyerang, berniat untuk menekan dan menangkap Chen Zong. Chen Zong mengelak dan menghindar secara langsung, tetapi telapak tangan raksasa itu sangat fleksibel, dan datang dengan dampak kemauan yang mengerikan, langsung mengenai jiwa Chen Zong. Di sini, aku adalah Tuhan, dan kalian semua adalah semut. Zen Jun Yuhun meraung dengan marah, seolah-olah suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama, tumpang tindih dan tumpang tindih. Kamu terlalu bahagia terlalu cepat. Setelah Chen Zong merespons dengan tergesa-gesa, dia segera mengaktifkan armor pedang dewa kuno dan langsung dipersenjatai. Armor pedang dewa kuno berwarna emas gelap menutupi setiap bagian tubuhnya, segera menyebabkan aura Chen Zong melonjak ke ketinggian yang tak terlukiskan. Ratusan orang suci sejati telah mundur jauh, hanya karena aura yang dipancarkan oleh Tuhan Sejati Yuhun terlalu kuat dan melampaui daya tahan mereka. Tapi sekarang, melihat perubahan Chen Zong dengan mata kepala sendiri, mereka semakin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dunia ini sepertinya tiba-tiba menjadi asing bagi mereka. Tirani aura semacam ini benar-benar melampaui level alarm suci sejati, bukan? Apakah ini masih orang kuat di alam suci sejati? Apakah dia seorang setengah dewa? Beberapa orang di alam suci sejati yang memiliki pengetahuan yang relatif dangkal mau tidak mau menebak secara diam-diam? Melihat baju besi perang emas gelap muncul di tubuh Chen Zong, dan auranya juga meningkat tajam, ekspresi Yuhun Zen Jung tidak bisa tidak berubah secara drastis. Apa asal usul orang ini, dan mengapa dia menguasai metode seperti itu, sangat menakutkan. Dengan baju besi pedang ilahi kuno tingkat raja di tubuhnya, kekuatan Chen Zong melonjak hingga ekstrim, mencapai tingkat alam super suci tertinggi. Dengan kekuatan tirani seperti itu, dia memandang rendah dunia, dan dia merasa seperti dia bisa dengan mudah menerobos dunia kecil ini. Dengan serangan pedang, cahaya pedang menyala tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk melihat bagaimana Chen Zong menghunus pedangnya, hanya karena kecepatan pedangnya sangat cepat, begitu cepat hingga melampaui apapun. Telapak tangan raksasa itu segera terbelah, dan semua guntur serta cahayanya hancur. Pada napas berikutnya, sosok Chen Zong melintas, tubuh dan pedangnya bergabung menjadi satu, dia langsung mendekati Tuan Sejati Yuhun, dan mengebas dengan pedangnya di udara. Ilmu pedang terpadu Niat membunuh sangat besar dan tidak terbatas. Di bawah pengaruh langsung, ekspresi Zen Yuhun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Reaksinya terlalu lambat setan guntur. Telah terputus. Energi pedang mengamuk dengan ganas di dalam tubuhnya, menghancurkan tubuhnya secara sembarangan dan menghabiskan kultifasinya. Bersambung. Selamat menikmati. Selamat menikmati.